Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bang Sori aktif melestarikan Mosak Batak dengan menjadikan Mosak sebagai pertunjukan seni. Terus sering perkembangannya zaman, Mosak Batak ini disangkutkan lagi ke dalam gerakan tor-tor Batak. Bang Sori bahkan pernah tampil membawakan silat Mosak Batak di depan Presiden Indonesia. Memang pertunjukan Mosak Batak ini sering kita bawa untuk menjadi promosi budaya sekaligus promosi pariwisata sekitar Randa Notoba terkhususnya Tanah Batak. Jadi memang banyak orang-orang turis-turis lokal maupun internasional yang memang datang berkunjung untuk melihat Mosak Batak. Agar Mosak Batak ini bisa lebih terkenal lagi dan sekaligus agar kita memang bisa mengikuti pertandingan prestasi tingkat nasional, bahkan mungkin tingkat internasional. Selain Mosak, ada warisan nenek moyang batak lain yang ingin ku pelajari, yaitu menenun kain ulos di Desa Meak. Para perempuan di sini memproduksi kain ulos yang nantinya akan dijual untuk wisatawan. Keterampilan menenun mereka biasanya diturunkan dari ibu ke anak gadisnya. Motifnya yang indah mengisahkan makna yang berbeda-beda. Selain dijadikan sebagai pakaian, ulos juga sering dijadikan sebagai hadiah seremonial karena kain ini menyimbolkan status suku Batak. Nenek moyang suku Batak hidup di daerah pegunungan. Dulu mereka membuat ulos sebagai selimut penghangat tubuh. Tapi sekarang kain ulos jadi salah satu oleh-oleh favorit wisatawan. Sebenarnya ada banyak potensi yang telah diwariskan untuk jadi ide ekonomi kreatif baru. Selain kain ulos, ada warisan nenek moyang lain di Toba yang menarik untuk dijelajahi, yaitu Seribu Goa, Banu Area. Aku ditemani Bang Roni, seorang pemuda lokal yang mendedikasikan hidupnya untuk mengembangkan pariwisata Goa, Banu Area. Coba dilihat, coba. Serius Bang ini? Iya. Sentih tuh kah? Mulut goa-nya ternyata kecil sekali, saya gak ekspek. Ya dulu ini katanya ribuan tahun ledakan dari Vulcano danau Toba. Terbentuklah Goa-Goa ini. Terbentuklah Goa-Goa ini. Di Banu Area ini banyak sekali Goa-Goa, makanya disebutnya Seribu Goa ya Bang? Kalau dikatakan Seribu Goa, itu dalam artian Goa yang banyak. Kita belum bisa langsung menghitungnya secara terperinci. Di balik sulitnya Medan yang harus dilalui, semua terbayarkan dengan pemandangan Goa yang luar biasa. Ini selamatnya? Iya. Perhatikan yang sana, kan? Ini juga ada, Bang. Oh, sampai ke dalam-dalam juga ya. Dan perhatikan ke sini, Kak. Ini dia. Yang lucu ikan emas. Ini seperti badannya ikan emas ya? Exposure itu gimana sih, Bang? Misatawan yang datang, apakah dari mancanegara juga? Atau banyakan turis, justru turis lokal? Kalau di sini tuh kebanyakan juga ada juga yang dari lokal. Ada juga yang dari mancanegara. Tapi kebanyakan dia, yang lokal yang lebih banyak. Sebetulnya kalau di sini udah ada Facebooknya, namanya Seribu Gua Bano Rea. Ada social medianya. Youtube-nya juga ada. Sama yang viral sekarang, TikTok. Ya, kita saling menjaga. Kebersihan juga kita jaga juga. Tata kerama kita kita jaga. Dan syukur-syukur kita nanti menjadi mendapat sesuatu momen dari sini. Ini baru salah satu hidden gem. Masih ada ribuan hidden gem lain yang tersembunyi di seluruh Nusantara. Nenek moyang Batak juga mewariskan budaya seni musik. Aku bertemu Bang Ando. Seorang anak muda yang rela meninggalkan kota besar demi membangun kampung halamannya melalui musik. Bang Ando adalah pendiri komunitas Pondokreatif Parapat. Sebuah komunitas pelestari budaya Batak yang berisi anak-anak muda. Di sini, wisatawan juga bisa belajar musik tradisional khas Batak. Gimana tadi Bang? Mantap, mantap kali. First try, udah bagus ya? Udah bagus. Wah nih saya makin penasaran nih Bang. Gimana sih awal mulanya Pondokreatif Parapat ini berdiri Bang? Kayaknya kita lebih asik ngobrol sambil lihat sunset. Sambil lihat sunset ya? Siap. Oke, let's go. Awal mulanya Pondokreatif berdiri, kebetulan selama ini saya di perantauan, saya balik ke kampung. Kami bersinerji bersama anak-anak muda di sini untuk membuat wadah, buat rekenerasi kami. Jadi kita berkembang dari seni musik, ada seni tari. Oh iya? Iya, ada seni ukir. Kita di sini sering manggung, kita selalu suarakan, kami orang parapat, ayo berkunjung ke sini. Dan ketika kami juga sering jamming-jamming latihan, kami di media sosial, kami di TikTok, Instagram, Twitter juga. Jadi saya bilang sama Adit juga, ayo selalu gunakan teknologi sekarang untuk pemasaran, promosi. Dari situ kita berkatnya, dampaknya ketika ada wisatawan yang dari lokal, ataupun dari luar. Jadi ada beberapa, kami mau keperapat lah, kami mau ke Pondokreatif. Nah itu dia. Dalini Horbo, ini susu asli dari Kerbau. Susu Kerbau ya, Mbak? Kamu coba itu. Saya coba ya. Dalini Horbo terbuat dari susu kerbau, yang dimasak dengan daun alo-alo, dan biasa ditemukan di pasar tradisional. Mekanan ini adalah favorit masyarakat lokal. Rasanya yang asin, membuat Dalini Horbo sering dijadikan lauk makan. Ini adalah kuliner wajib yang harus dicoba, kalau berwisata di sekitar Toba. Mantep nih, Mbak Mars. Kalau ke sini harus cobain, dan ini Horbo. Harus wajib. Bertemu orang-orang luar biasa di sini, bikin aku makin excited dengan perjalanan ini. Ada banyak cerita menarik yang kutemunya, dan ini belum semuanya. Masih ada cerita lain dari Toba yang akan aku ceritakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.